Tribunarus berkunjung ke Kota Pontianak, Anda wajib mampir ke Museum Kalbar. Museum yang satu ini merupakan satu-satunya museum yang berada di Kota Pontianak, Tribunarus. Tepatnya, Museum Kalbar berlokasi di Komplek Museum Negeri Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit Tokaya, Kejamaatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Menariknya, museum ini memiliki area parkir yang luas serta tiket masuk yang gratis. Dan untuk melihat detail dari museum ini, kita sudah tersambung dengan Rekan Teddy Yahya dari Tribun Pontianak. Silakan Rekan Teddy. Baik, Rekan Ariska, terima kasih. Kami melaporkan memang langsung dari Kota Pontianak ini sendiri, bahwasannya memiliki salah satu destinasi wisata ya, sahabat tribunarus. Karena tidak sah rasanya jika sahabat tribunarus berada di Kota Pontianak, jika tidak mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Yang di mana Museum Kalbar ini berada di Komplek Museum Negeri Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kejamaatan Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang di mana untuk museum ini sendiri, itu dibuka dari hari Selasa hingga Jumat itu, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sehingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu Minggu, itu pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari Senin itu memang untuk Museum Kalbar ini tutup ya, sahabat tribunarus. Dan museum bersejarah ini juga memajangkan peninggalan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat. Seperti geologi dan arkeleok. Dan uniknya di Museum Kalbar ini memiliki taman seperti itu, sahabat tribunarus. Jadi dibalik memiliki ruangan, beberapa ruangan seperti itu. Tapi di Museum Kalbar ini juga memiliki taman seperti itu. Jadi sahabat tribunarus bisa mengunjungi taman ini untuk bersantai seperti itu, sahabat tribunarus. Dan Museum Kalbar ini juga menarik ya, sahabat tribunarus, karena menyajikan informasi tentang budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat. Seperti adanya miniatur rumah adat, dan istana-istana yang ada di Kalimantan Barat dalam kota-kota kaca seperti itu, sahabat tribunarus. Dan pada bagian luar itu beberapa miniatur budaya juga terdapat dengan beragam ukuran ya, sahabat tribunarus. Sehingga ukuran-ukuran yang tampak besar itu, sehingga menyerupai bentuk aslinya seperti itu, sahabat tribunarus. Dan Museum Kalbar ini juga merupakan museum yang diketahui sebagai museum satu-satunya ya, di kota Pontianak yang memiliki tipe A dan beragam jenis koleksi yang ada di dalamnya, sahabat tribunarus. Dan untuk tiket masuk, karena Museum Kalbar ini juga memiliki beberapa ruangan, untuk tiket masuknya itu gratis ya, sahabat tribunarus. Dan jika kalian atau sahabat-sahabat tribunarus ingin masuk ke dalam itu, itu kita akan melihat beberapa koleksi seperti geografi dan peninggalan jaman-jaman kurba seperti itu, sahabat tribunarus. Dan selain itu ada juga peninggalan sejarah dan jenis-jenis mata uang seperti itu, sahabat tribunarus. Dan salah satunya yang dapat saya jelaskan di sini, yaitu terdapat salah satu rumah lanting ya, sahabat tribunarus, yang di mana rumah lanting ini dibangun di atas sungai dan sebagai tempat tinggal untuk suku Melayu yang bermata pencarian itu sebagai nelayan seperti itu, sahabat tribunarus. Dan untuk ciri-ciri bangunan rumah beting ini juga pada bagian bawah itu terdapat kayu bulat yang biasanya di salah satu sisi tali itu diikatkan ke rumah lanting ini ya, sahabat tribunarus. Jadi agar tidak terbawa arus atau hanyit seperti itu, sahabat tribunarus. Dan kemudian untuk pada bagian fondasi rumahnya itu, itu juga seperti rakit ya, sahabat tribunarus, yang mengapung di atas sungai dan rumah ini juga umumnya terdapat di Kabupaten Sambas, Sanggau, Skadau, Sintang, dan Kapuasulu. Demikian Ariska yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, rekan Tadi Yahya dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!